Di informasi berikutnya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa. AMN, Surabaya merupakan pilot proyek dari total 6 AMN yang akan dibangun di seluruh Indonesia hingga tahun 2024. Presiden Jokowi Dodo meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN di Surabaya, Jawa Timur Selasa siang. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan AMN dibangun sebagai wadah pemersatu mahasiswa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi. AMN Surabaya saat ini dihuni 410 mahasiswa dari berbagai daerah, dengan afirmasi untuk mahasiswa asal Papua sebanyak 40 persen. Inilah pentingnya Asrama Mahasiswa Nusantara agar kita saling mengenal, kita saling tahu adat budaya kita masing-masing, dan kita bisa ruko dan kompak. Karena di Asrama Mahasiswa Nusantara juga diberikan wawasan kebangsaan. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, Menhan Prabowo Subianto, Seska Pramono Anung, Mendik Bud Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tronggono, serta PLT Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Dalam sambutannya, Kepala BIN mengatakan, AMN merupakan proyek bersama bangsa dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi untuk melahirkan pemimpin sekaligus penjaga NKRI di masa depan. Bapak Presiden yang kami muliakan dan seluruh hadirin sekalian, akhirnya para mahasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara ini disiapkan untuk menjadi pelopor, motivator, inisiator, dan agen perubahan yang mampu meneluarkan semangat persatuan-kesatuan dalam keberagaman dan cinta tanah air untuk membangun daerahnya masing-masing dalam bingkai NKRI. AMN merupakan upaya kolaboratif dari dan tanggung jawab beberapa kementerian lembaga, Bapak. Baik mulai dari BIN, kemudian Kementerian Pertahanan, Kementerian VWPR, Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian KKP, pemerintah daerah, serta universitas-universitas. Para mahasiswa terpilih akan tinggal di AMN selama dua tahun dan memperoleh biasiswa selama empat tahun. AMN lainnya direncanakan akan dibangun di Makassar, Minahasa, Bantul, Jakarta Selatan.